Detasemen Khusus 88 atau Densus 88 adalah satuan khusus kepolisian negara Republik Indonesia untuk penanggulangan terorisme di tanah air. Diresmikan pada 26 Agustus 2004, pasukan khusus ini dilatih khusus untuk menangani segala ancaman teror termasuk teror bom. Ada beberapa anggota juga yang merupakan anggota tim Gegana. Densus 88 dirancang sebagai unit anti-terorisme yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris, mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Pembentukan Densus 88 berawal dari Instruksi Presiden No. 4 tahun 2002 tentang tindak pidana terorisme untuk menangani banyaknya kasus teror bom. Densus 88 mulai diresmikan Kepala Kepolisian Kawasan Metro Caya, Inspektur Jendral Firman Gani pada 26 Agustus 2004. Awalnya Densus 88 beranggotakan 75 orang yang dipimpin oleh Ajun Komisaris Agung Polisi Tito Karnavian yang pernah mendapat pelatihan di beberapa negara. Melansir Polisi.com, pada tahun 2011 jumlah personil Densus 88 adalah 337 orang. Selain itu, masing-masing Kepolisian Daerah juga memiliki anti-teror yang disebut Densus 88, peranggotakan 45 hingga 75 orang. Namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Angka 88 berasal dari kata ATA atau Anti-Terrorism Act yang juga dilafalkan dalam bahasa Inggris berbunyi ATA. Pelafalan ini terdengar seperti ATA. Densus 88 memiliki logo berbentuk burung hantu yang memiliki filosofi sifat pemburu yang waspada, cekatan, cepat, dan cerdas gas burung nocturnal itu. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah, melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan negara Republik Indonesia. Densus 88 Anti-Terror Polri ini juga didukung oleh pemerintah Federal Amerika Serikat melalui Dinas Keamanan Diplomatik Departemen Luar Negeri AS. Kebanyakan instrukturnya adalah pensiunan prajurit pasukan khusus dari AS. Namun informasi yang bersumber dari FEER pada tahun 2003 ini dibantah oleh Kabak Penum Ropenmas Divhumas Pori, Brigjen Polisi Purnawirawan Zainuri Lubis, dan Jentral Polisi Purnawirawan Tansri Dr. Andes Daibah Tiar. Densus 88 bukan satu-satunya unit anti-teror yang ada di Indonesia. Berikut ada beberapa unit anti-teror yang ada di Indonesia, meliputi Densus 88, Detasemen C. Gagana Brimob, Detasemen Penanggulangan Teror TNI AD alias Grup 5 Anti-Teror, Detasemen 81 Kopassus TNI Angkatan Darat, Detasemen Jala Mangkara, Kops Marinir TNI Angkatan Laut, Detasemen Bravo 90 TNI Angkatan Udara, dan Satuan Anti-Teror Badan Intelijen Negara. Beberapa penanggapan yang dilakukan Densus 88 sejauh ini adalah menggelar operasi dengan menewaskan Nurdin M. Topp pada 17 September 2009. Dikutip dari kompas.com, Nurdin merupakan dalang dari sejumlah aksi terorisme besar di Indonesia yang dilumpuhkan di kampung Kepohsari, Mojosongo, Jebra, Surakarta. Pasukan Densus 88 mengepung rumah tempat Nurdin tinggal semalaman sebelum melakukan operasinya. Pada waktu melakukan operasinya, Densus 88 terlibat baku tembak dengan 4 orang, termasuk Nurdin. Setelah melakukan baku tembak, kemudian 4 orang tersupu tewas dan jenazahnya dibawa ke Jakarta. Ada pula Dr. Ashari, teroris yang berumur 48 tahun ini, tewas dalam penggerbekan di Batu pada 9 November 2005. Dia merupakan seorang insinyur Malaysia yang diduka kuat menjadi dalang dari bom Bali 2002, bom Bali 2005, dan serangan-serangan lainnya yang dilakukan Jemaah Islamiyah atau JI. Dr. Ashari dan Nurdin M. Top adalah salah dua dari buronan yang paling dicari di Indonesia dan Malaysia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!